Intro Hai, kembali lagi di channel Republik Pucin Plus 62 Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang deretan aktris Indonesia yang memilih menjadi seorang muwalap Nah, siapa saja deretan aktris tersebut? Simak videonya sampai selesai Satu, Dian Sastrowardoyo Dian Sastrowardoyo merupakan salah satu aktris Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Keputusan besar itu ia ambil pada tahun 2006 yang lalu Dua, Alice Norin Alice Norin memutuskan menjadi seorang muwalap pada tahun 2007 Ia mengaku mantap memilih Islam karena merasa mendapat berkah setiap kali melaksanakan sholat Tiga, Natalie Holzer Natalie Holzer memutuskan untuk menjadi seorang muwalap sebelum ia menikah dengan komedian Suley Sutisna Yaitu pada tahun 2020 Ia mengaku bahwa ia mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muwalap setelah mengenakan hijab saat syuting Empat, Marcia Timothy Marcia Timothy merupakan istri dari aktor ganteng Pinocchio Bastian Marcia Timothy memutuskan menjadi seorang muwalap dan mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 2012 5. Rebecca Reiman Rebecca Reiman merupakan salah satu aktris Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Dirinya resmi mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 2009 Memutuskan pindah agama menurutnya membuat kehidupannya jauh lebih tenang 6. Soraya Larasati Soraya Larasati memutuskan memeluk agama Islam sejak tahun 2012 lalu Keputusan itu ia ambil karena tersentuh dengan sikap sang ayah yang selalu mendoakannya saat sholat tahajud 7. Tiri Tiri menjadi salah satu aktris Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Ia memutuskan untuk menjadi seorang muwalap pada tahun 2020 lalu 8. Isya Jefferson Isya Jefferson merupakan mantan model remaja yang menemukan kedamaian dalam Islam sejak tahun 2010 Ia tertarik menjadi seorang muwalap karena tertarik dengan bahasa Arab dan dunia Muslim 9. Sophia Latjuba Sophia Latjuba diketahui memeluk agama Islam saat menjalin hubungan asmara dengan Aril Noah Namun Sophia Latjuba memantah dirinya menjadi seorang muwalap karena seorang Aril 10. Monica Imas Monica Imas menjadi salah satu aktris terpopuler Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Keputusan itu ia ambil pada tahun 2018 yang lalu 11. Tamara Blazinski Tamara Blazinski menjadi seorang muwalap sejak tahun 1995 Kala itu ia memiliki ketertarikan dengan Islam agama yang dianut ibunya Keinginan mempelajari Islam semakin kencang ketika ia menempuh pendidikan di Australia 12. Dewi Sandra Dewi Sandra yang awalnya seorang muslimah sempat berpindah agama menjadi seorang Nasrani ketika menikah dengan penyanyi Glenn Fredri Namun setelah bercerai dengan penyanyi Asal Maluku tersebut ia dipersunting oleh seorang pengusaha yang bernama Agus Akhirnya Dewi Sandra kembali memeluk agama Islam 13. Rina Diana Rina Diana sebelumnya adalah pemeluk agama Katolik Dan ia memutuskan menjadi seorang muwalap pada tahun 2011 Dia mengaku tertarik pada agama Islam saat melihat orang-orang sedang sholat 14. Natalie Sarah Artis kelahiran 1 Desember 1983 itu mengucapkan dua kalimat jahadat saat berusia 18 tahun Natalie Sarah memutuskan untuk memeluk agama Islam lantaran ia mengaku didatangi sosok kakek-kakek yang bersorban putih 15. Renata Kusmanto Renata Kusmanto menjadi salah satu aktris Indonesia yang memilih berpindah agama Sepekan sebelum resmi dipersunting aktor tampan Fahri Albar pada tahun 2014 Ia memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Renata mantap mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa dan tidak mengubah nama aslinya 16. Angel Lelga Angel Lelga resmi menjadi seorang muwalap saat menikah dengan Raja Dangdut Roma Irama pada tahun 2003 Ia pun tidak menampik bahwa alasan pindah agama bukan karena keinginannya sendiri Melainkan karena sebuah pernikahan 17. Marcella Simon Aktris cantik kelahiran 9 Mei tahun 1999 ini memutuskan untuk menjadi seorang muwalap di tahun 2019 Tepatnya pada bulan September tahun 2019 Marcella Simon mengucapkan dua kalimat syahadat dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat dengan didampingi oleh sahabatnya Jud Meriska 18. Putri Ani Putri Ani merupakan aktris cantik istri dari aktor ganteng Arya Saloka Putri Ani memutuskan untuk menjadi seorang muwalap pada tahun 2016 dan telah banyak mempelajari agama Islam 19. Astrid Kayurunisa Astrid juga merupakan aktris Indonesia yang memutuskan menjadi seorang muwalap Astrid sendiri merupakan istri dari artis Uyakuya yang menikah sejak tahun 2003 lalu 20. Bella Safira Bella Safira memutuskan untuk pindah agama dari Kristen menjadi Islam pada tahun 2013 lalu Ia memutuskan menjadi seorang muwalap sebelum pernikahannya dengan Agus Surya Bakti 21. Aya Namun Diretan aktris terpopuler selanjutnya yang memutuskan menjadi seorang muwalap adalah Aya Namun Aya Namun mengungkapkan dirinya bahwa sudah menjadi seorang muwalap sejak tahun 2012 lalu 22. Katie Butterfly DJ Katie Butterfly diketahui memutuskan menjadi seorang muwalap pada tahun 2020 Dirinya mengaku bahwa suara adzan yang membuatnya ingin menjadi seorang muwalap 23. Ingrid Gansil Ingrid Gansil merupakan salah satu aktris Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Ia lahir dari ibu yang beragama Islam dan ayah non-muslim Perempuan bernama lengkap Ingrid Maria Palupi Gansil itu memilih menjadi seorang muwalap pada tahun 1997 24. Titi DJ Pemilik nama asli Titi Dwi Jayanti ini mengaku mengenal Islam sejak ia masih SD Titi DJ memutuskan menjadi seorang muwalap pada tahun 1995 25. Lulu Tobing Lulu Tobing yang sebelumnya merupakan seorang Kristen memutuskan menjadi seorang muwalap sebelum dinikahi oleh Dani Rukmana Namun ia diisukan kembali ke agama semula setelah bercerai dengan Dani pada tahun 2016 26. Davina Veronica Davina Veronica juga menjadi salah satu aktris Indonesia yang memutuskan menjadi seorang muwalap Ia diketahui sebelumnya memeluk agama Kristen Kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Kristen dan taat beribadah 27. Larissa Chow Larissa Chow merupakan selebgram cantik yang memutuskan untuk menjadi seorang muwalap Pada tahun 2015 lalu ia memutuskan untuk meninggalkan agama Kristen dan menjadi seorang muslim Nah itulah deretan artis terpopuler Indonesia yang memilih menjadi seorang muwalap Mimpin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya Mimpin mohon maaf Mimpin mohon maaf